Intro Kuliner Jogja 1 ini kayaknya belum pernah ada yang ngangkat Atau aku yang belum tau ya Sepertinya belum ada, belum banyak mungkin Kayak gitu, nah kita akan angkat nih Jadi di Yogyakarta ini ada di Jalan Hocok Raminoto Sebelah sana itu Pasar Bunsen Kalau orang lokal sini itu nyebutnya Pasar Kelitian Itu ada namanya Nasi Pliket Pliket dalam bahasa Indonesia itu adalah Lengket Nah lantas apakah nasi ini memakai lim? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Kesayangan Sobat Ngemiliyah Dan Madang Yadisa Antiru Jagatmaya Yogyakarta sudah mulai rame ya Aku tuh kelingan pas kemarin pandemi itu Ya ampun sedih sepi Jalanan itu ya di satu sisi Cepat kesana sini, tapi kan untuk perekonomian Ya jadi gitu-gitu aja Ini aku udah di samping warungnya Pak Dagir, nanti kita akan ulas lebih lengkapnya Kita akan ngobrol seperti apa Nasi Pliket itu Let's go! Ini langsung sama Bapak Wah, kalian Pak Sidreng ini Pak Indonesia? Pak Ali Pak Ali Pak Ali, ini kita membahas kuliner-kuliner tentang Yogyakarta untuk hari ini Ini sudah ada sejak tahun pintar Pak Ali Semenjak saya belum lahir, tahun 1966 Sudah ada Rumin berarti lama rumba, Pak Oh... Saya cuma penerus Penerus Tapi ada yang paling terkecil Dari 3 bahasa saudara Turun-temurun loh ini Wah, oke Jadi kita akan membahas salah satunya adalah Nasi Pliket Itu kalau Pliket itu kan lengket Bahasa Indonesia nya ya Pak Itu apakah ada lemnya Pak? Namanya lemnya ini ada Ini dari ini Sumsum tulang belakang Oh, Sumsum tulang belakang Oh... Ini ada... Ada tambah minyak jadi tambah enak Ini tuh nasi yang diapakan, Pak? Ya dimasak Ditambahin nih Oh... Masaknya kan nasi goreng Nasi goreng biasa cuma tambahin nih Oh... Itu jadi ada tambahan minyak gitu-gitu ya Pak? Insya Allah tambahin Wah, mantap Sebenarnya disini itu... Menunya serba kambing Iya Masaknya apa, Pak? Ada... Gule, tongseng Nasi goreng Sate keladak Sate biasa Ini tuh... Gule tulang Gule jeruan Gule kepala Tongseng kepala Tongseng tulang Waduh... Terus tadi ada tongseng nyemek? Nah itu... Tergantung pesanan Pesanan, iya Itu tidak ada tulisannya disana Cuma kita ada request Kudus request Oke, mantapak Kalau pesan satu kan yang nasi plikat Dua lagi yang menurut Bapak Direkomendasikan buat saya Iya, tongseng tulang nyemek Oh, tongseng tulang nyemek Sama... Sama nasi goreng itu tadi Satu lagi apa, Pak? Satu lagi... Tongseng apa? Sate Sate aja, Pak Sate keladak masuk juga Oke, boleh deh Pak Seperti apa nasi plikat bersama teman-temannya Wah... Masak terus, Pak Li Gila 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 Sate keladak Tadah Ini dia menu-menu yang sudah aku pesan Wah ternyata disini ada sate keladak Ini kuahnya Terus yang ini sate kambing biasa Yang pakai kecap Terus yang sini ada tongseng nyemek Ulala Tongseng balungan tuh Dan wah ini Gongnya adalah nasi plikat Nah jadi itu udah tak pisahin Ini yang belum terkena kuah Wah empuk tenang Gua empuk tenang Gua empuk tenang Ini tak kasih gua ya Tidak Wah, semuanya Hmm Ini basicnya kuah guli Jadi disini dia tuh uap empuk Terus ada gurih gurihnya Ada nasi yang gitu Nah disini ada sedikit manis-manisnya gitu Dari santan nih dan Uh ya ampun Semuanya gitu Semuanya tuh oke ini lanjut yang pakai kecap semual lah semual ya ampun jangan ga perngus kuampu semelidut 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 kotos-kotos dikasih tambahan cabai ada tes pedasnya mantak ya ampun nih yuk tambahan dagingnya hmm enak-enak manisinya manisnya tetap terus tadi udah dikasih kuah yang basicnya gulih itu atau santan gitu wah gurih telur terus selain daging nah ciri khasnya itu pakai sum-sum tulang belakang wah ini yang jadi plikat cemlakat gitu ya tapi bukan plikat terus plikat yang kayak kailan tau jatah ga sih ketat gitu engga jadi kayak susah dibelaskan dengan kata-kata yuk dia basah agak basah-basah agak oily agak dempet-dempet gitu si nasinya ya ampun ini ketemu bagian plikat-plikatnya nih kita sambil lari kesini dulu ya ini untuk tongseng balungannya dikasih kitap juga ya ampun bua dua anggap ya ampun bua anggap ya ampun bua anggap sih has-has jok khan gitu lechak jembleedut ya ampun bua anggap sih yes dikasih kitap ya ampun bua anggap sih kue enak, tenang bro ini karena basicnya itu kalau tunggu saya memang gitu ya karena ada kicap manis, ini juga nasi gurelnya ada tambahin kicap manis nah, mungkin kalau kalian kesini itu pesennya gini lho ini nasi beli ke atas sama hati rata semburna, maksimal kacampur uang nih dapet asinnya dari sana manisnya dari sini, manis pedasnya wuhh lengkap semlidup lezat kotos-kotos wala waduhh sedikit sejarah tentang nasi pelikat jadi nasi pelikat itu kalau di menu ini ada tulisannya nasi goreng butet ini ada sejarahnya mungkin kalau yang belum banyak tahu tentang pak butet pak butet itu seniman dari Yogyakarta jadi beliau itu kalau kesini itu mintanya masak sama mbak sopiah namanya mbak sopiah itu ada di foto sebelah sana bareng sama alat almarhum pak bundan waktu itu almarhum pak bundan 2007 kesini jadi pak butet itu selalu apa minta masakannya harus bu sopiah tersebut nah diraciklah menu nasi goreng dengan ditambah si tulang sum-sum belakang jadilah nasi pelikat beberapa kali aku mencoba rekomendasi-rekomendasi dari pak butet itu memang wah jadi gini kuliner yang ada di Yogyakarta tapi bukan belum yang wisatawan banget jadi masih kayak under radar gitu nah ini tim Diodoran sedang mencari yang seperti itu karena kalau yang wisatawan banget kan sudah banyak udah rame walaupun nantinya ini jadi wisatawan luar kota yang akan ke Jogja dan menikmati kita senang karena rame nya jadi menyebar kayak gitu ini gak jauh dari Malioboro sekitar naik motor 10 menit kali nah 3D map saja sini ya sate kambing pak cakir buat kalian yang punya rekomendasi kuliner yang unik yang legenda yang sebenarnya telezzah kotos-kotos-kotos atau yang kalian suka deh atau yang lagi rame di tempat kalian ketik aja di kolom komen buat yang lagi jalan-jalan di area Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Jawa-Jawa Barat boleh di cek di playlist channel YouTube Diodoran sampai ketemu lagi di video selanjutnya masih di channel YouTube Diodoran